Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman Di channel Youtube FPF Tutorial Oke kali ini saya akan mereview lagi sebuah aplikasi pinjaman online Oke Nama aplikasinya adalah KTA Kilat Nah ini aplikasinya KTA Kilat Injaman online dari PT Pendanaan Teknologi Nusa Oke kita lihat dulu dari penilaian ulasannya Dan dia mendapatkan rating ulasan 4,6 Ini lumayan ya masih di bawah kredit divo Kredit divo 4,7 ini 4,6 sedikit Hanya beda 0,1 Karena selama ini saya amati Gak ada yang ratingnya itu sempurna Alias dapat 5 Nah kita lihat ulasan-ulasannya Ini dia bilang sebenarnya aplikasi KTA ini bagus dan sangat membantu Nah jadi dia seneng gitu ya Recommended banget katanya Dan nasabah tersebut harus bisa membayar tepat waktu Oke dimana-mana sama ya kasusnya Jadi kita sebagai pihak pengutang Ya harus sadar bahwa resiko pembayaran ya harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian Oke dari berikutnya Nah ini juga sama ngasih bidang 5 Bagus dan limitnya besar Saya ada bilang lagi prosesnya cepat banget Karena saya baru buka pertama kali Dan limitnya juga lumayan banget katanya Seperti itu Oke kita lihat semua ulasannya Dan hampir Banyak yang mau ngasih bintang 5 ini Nah ini Aplikasi bagus limit besar Proses cepat Disini Layak dapat bintang 5 Proses cepat Pilihan limit Sesuaikan dengan kebutuhan Anti ribet Oke Nah ada yang kecewa juga Bintang 2 disini sangat kecewa Saya sudah pernah telak membayaran Sudah luas semua Jatuh tempoh Masih 1 bulan Sudah dibayarkan Berharap Dikasihkan Kenaikan limit Eh malah ditolak Dengan alasan Skor kredit Jadi sih Yang namanya Hal-hal seperti itu Pasti ada gitu Oke secara umum Banyak yang ngasih bintang 5 Ya kalau kekecewaan seperti itu Wajar Pasti ada aja ya Jadi Recommended katanya Dari beberapa ulasan itu Tapi Saran saja ya Walaupun ini bagus Misalkan limit besar Proses pengajuan Mudah Dan langsung cair Tapi ingat Satu hal yang kalian harus Kalian pahami Bahwa Kalian jangan terjebak Dalam Lingkaran setan Seperti ini Kenapa? Karena Kita hidup itu Jangan Bergantung Pada Yang namanya Pinjaman Jadi kalau bisa Kita bisa Saving ya Untuk menyelamatkan Keuangan kita Menambung Dan Ya kita manage Pengeluaran kita Agar kita Tidak terjebak Dalam lingkaran Setan Apapun Bentuknya Namanya pinjaman Pasti Kita akan Diregukan Dengan yang namanya Ya Bunga Jasa Dan lain-lain Jadi Saran saya adalah Ya Sebisa mungkin Kita survive Bertahan Dengan Keuangan yang kita Miliki Dan kalau Kondisinya Benar-benar Darurat Dan kita Sangat-sangat-sangat Butuhkan banget Ya Dalam agama Ya terpaksa Kita Boleh melakukan Hal itu Yaitu Meminjam Tapi Selama kita Manajemen yang bagus Keuangan yang bagus Dan kita Optimal Untuk terus Mencari sumber Penghasilan Dan Insya Allah Maka Hal ini Akan kita Bisa hindari Dan Ya Yang terpenting Adalah Kita Selalu Diberikan Kesehatan Supaya Kita bisa Beraktifitas Dengan Maksimal Oke So Itu aja Ulasan dari saya Tentang Aplikasi ini Ratingnya Bagus 4,6 Dan Mendapatkan Support Dari Ya Para nasabah ini Ya Intinya Banyak yang positif Dan ada juga Yang ngasih Bindang 1 Nah Dia Bilang gini Tidak Menggunakan Aplikasi ini Sangat tidak Membantu Pengaturan Jumlah pinjaman Sangat rumit Dan langsung Diproses Tanpa ada Pemberitahuan Jumlah bunga Yang dibayar Bindang kecil Tentang 30 hari Malah cair 2,4 Benjaman 2,6 Bayar 3 bulan Nah itu Jadi ada yang Kurang setuju Oke itu aja Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik subscribe Like Dan bagikan Video ini Jika Anda rasakan Video ini Bermanfaat Oke Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh